Biarlah, ini menjadi akhir perjalananku. Aku tetap kembali pulang ke Bandung membawa seluruh harga diriku. Walau terus menerus, dia mengatakan akan tetap menjadikanku istri utama dan wanita utama. Jadi pas tahun 1998 ya, waktu itu lagi mau mulai reformasikan, waktu itu saya kuliah di Trisakti. Saya pertama membaca karyanya Pramudia yang berjudul Gadis Pantai. Nah karena tidak ada sambungannya, yang dimana saya jatuh cinta sekali dengan karya tersebut. Dan saya pengen tahu ini endingnya seperti apa. Di situ saya obses untuk bertemu dengan penulisnya langsung, pengen tanya gitu, endingnya itu seperti apa sih gitu. Pas tahun 2006-2005 gitu, waktu itu saya lagi sibuk-sibuknya ngerjain banyak proyek sinetron. Dulu kan memang sinetron semua gitu, film belum seaktif sekarang gitu. Ada teman-teman mau bikin pertunjukan dari karya Pramudia Nantatur, waktu itu yang judulnya Bumi Manusia. Saya dimintalah gitu untuk casting jadi nyai Onto Soroh. Nah karena sebetulnya tuh bukan saya langsung jatuh cinta sama si panggung teaternya sih, karena saya suka sama si sastra itu yang apa ya, yang bisa menyampaikan si ide ceritanya itu ya panggung salah satu pilihannya. Nah dari situ ternyata ya untuk saat ini memang cuma panggung satu-satunya yang saya bisa menyalurkan, yang saya sukai gitu di luar pekerjaan saya yang lain. Gatuhnya ya terusan sampai sekarang, berarti dari tahun 2006, sekarang 2016 ya sekitar 10 tahunan yang lalu. Jadi memang setelah saya memerankan nyai Onto Soroh yang memang ada di dalam karyanya Pramudia Waktu itu saya pentaskan, dari situ akhirnya memacu saya, akhirnya mencari tokoh-tokoh lain yang nyata, itu kan tokoh rekaan gitu, yang dimana memang saya akhirnya menjadi punya concern kepada tokoh-tokoh yang dia selalu bermetamorfosis gitu. Tapi harga diriku tidak bisa dibeli oleh apapun, bahkan oleh istana sekalipun, biar ini menjadi akhir perjalananku. Salah satunya inginkarnasi itu juga salah satu dari muasanya dari dulu saya pernah mementaskan Onto Soroh yang saya pikir, oh ternyata banyak sekali malah tokoh-tokoh nyata di Indonesia yang memang banyak orang yang belum menggalinya lebih dalam gitu, setidaknya untuk saya dan lingkungan saya gitu. Selalu isu yang seksi ya kalau kita membahas tentang poligami di Indonesia, bukan poliandri ya. Tapi yang pasti kalau saya melihat itu ya itu ya kembali kepada kebutuhan dia dalam hidupnya gitu. Tapi ya kalau saya secara pribadi tentu menolak itu gitu, saya tidak bisa membayangkan. Jangankan pernikahan, saya berbagi apa yang saya suka dengan orang lain aja, saya pikir-pikir. Ya pasti, apalagi kalau bukan ketidakadilan ya, tapi ya apakah dunia ini akan adil gitu. Kayaknya itu adalah masa dari beribu-ribu tahun yang lalu gitu ya. Salah satunya kita dengan cara menyiarkan sebanyak-banyaknya dengan apa yang menjadi pemikiran kita, itu menjadi apa ya satu kelegaan sendiri buat aku. Ya memang karena aku perempuan, jadi ya aku berbicara dengan bahasa perempuan gitu, dengan curahan hatinya, dengan gerak dan lain sebagainya. Beberapa tahun yang lalu saya sebenarnya lagi jenuh banget. Saya ada kesempatan waktu itu mau mementaskan kembali inggit setelah yang ke-10 kali gitu. Dan itu ada tantangan tersendiri buat saya ketika bermonolog di kapasitas penonton yang begitu besar. Waktu itu ada sekitar 1.200-an dan saya harus bermain sendiri. Nah karena itu saya kan jadi energi saya semua kesana. Ketika saya selesai dengan proses itu dan saya pikir oke udah selesai, saya gak mau lagi mentasin. Itu saya jenuh luar biasa ketika saya membaca naskah apapun kayaknya, aduh kayaknya saya masih kenyang ya istilahnya gitu. Saya kepengen sekali, saya pengen ngangkat misalnya kayak sendi pertunjukan di Indonesia tuh dari dulu sebelum Indonesia Merdeka tuh udah begitu hidup kayak misalnya kelompok Dar dan Nela gitu. Terus saya kepengen sekali memperkenalkan lagi, oh dulu tuh ada kelompok pertunjukan ini bisa survive dan bisa sampai ke Hollywood itu tuh dari kita loh gitu. Dan perempuan Jawa yang salah satu pemainnya itu dan bisa menjadi orang yang begitu hebat dan menginspirasi juga banyak. Mengantarkan seorang lelaki yang bernama Soekarno menjadi seorang pemimpin di ambang kebebasan. Terima kasih telah menonton!